Intro Dihajar Timnas Indonesia 31 Pelatih Moldova U20 berikan komentar yang mengejutkan Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini Tolong ringankan jari anda untuk menekan tombol subscribe Like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Timnas Indonesia berhasil mengalahkan lawannya Yaitu Moldova U20 dalam uji coba ketiga di Turki Berlangsung malam hari waktu Indonesia Barat Timnas U20 Indonesia berhasil menghajar Moldova U20 dengan skor 3-1 Awalnya Garuda Nusantara tertinggal 0-1 di babak pertama Namun sekuat Garuda mampu menghajar Moldova U20 di babak kedua Dimana masing-masing gol dibukukan oleh Rabani Tasnim di menit ke-52 Muhammad Ferrari di menit ke-62 Dan Marcelino Ferdinand lewat titik putih Menanggapi hal itu pelatih Moldova U20 memberikan reaksinya terkait kekalahan anak asuhnya Pemain kami kehilangan konsentrasi di babak kedua Mereka lebih banyak bermain individu dan kurang kerjasama Ucap pelatih Moldova U20 Sebenarnya di babak pertama kami begitu mendominasi Dan mampu mencetak gol lebih cepat Namun inilah pertandingan Kami harus akui mereka Para pemain Timnas Indonesia punya fisik yang baik Dan kecepatan serta insting yang baik Sambung pelatih Moldova U20 Selanjutnya kami akan berbenah Dan akan tampilkan permainan yang lebih baik di laga kedua Melawan Timnas Indonesia kembali Tutup pelatih Moldova U20 Dengan kemenangan ini Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan telah dua kali Menang dalam uji coba di Turki Yakni saat melawan Cakalegespor dan Moldova U20 Selamat untuk kemenangan Timnas Indonesia U20 Bagaimana menurut kalian Jika suka dengan video ini Nantikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya